Pemirsa menggandeng komunitas pihak Kandam 9 Udayana menggelar bakti sosial di Desa Padangbay, Kecematan Bangkis, Karangasem. Kegiatan bakti sosial ini pun disambut antusias Bupati Karangasem, IGD Dada, yang menyampaikan keluhan masyarakat terkait kesulitan memperoleh air untuk pertanian. Menyasar warga terdampak COVID-19 dan warga kurang mampu, Pangdam 9 Udayana, Maijen, TNI, Soni, Aprianto menyerahkan paket sembako, sepeda, gayung, dan kursi roda dalam kegiatan bakti sosial di Desa Padangbay, Kecematan Bangkis, Karangasem. Kegiatan bakti sosial ini mendapat respon positif dari Bupati Karangasem, IGD Dada, dan masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini Bupati Gede Dada turut menyampaikan keluhan masyarakat terkait kondisi lahan kering dan krisis air untuk kebutuhan konsumsi serta mengairi lahan pertanian sehingga dibutuhkan pembangunan hidram. Menanggapi hal tersebut, Pangdam 9 Udayana berjanji akan segera merealisasikan permintaan Bupati. Bahkan di tahun 2022 ini, TNI menargetkan akan membangun ratusan hidram air di kawasan Bailusra termasuk di Karangasem. Di kesempatan mana yang paling membutuhkan? Yang paling banyak membutuhkan kan kecamkan kubu, kalau kecamkan kerangasem darah seraya ini juga kekurangan air. Ini Pangdam kan tidak hanya sekedar kebutuhan air minum, air bersih, tapi bagaimana bisa mengaliri pertaniannya, sehingga pendapatan pekan ini bisa meningkat. Dimana sebenarnya program ini adalah program lanjutan yang sudah dilakukan oleh Pangdam sebelumnya, yaitu dengan Jenderal TNI Marulis Manjuntak. Kemudian saya lanjutkan, kemudian saya sudah membuat program khususnya untuk di tahun 2022 ini, sebanyak 144 titik. Ya baik itu pompa hidram untuk sanitasi maupun air minum, kemudian juga program pompa hidram untuk pertanian. Sebelumnya pembangunan hidram air di Kecamatan Bebandem beberapa waktu lalu dinilai sangat bermanfaat dan mampu memenuhi kebutuhan air, baik untuk lahan pertanian maupun untuk kebutuhan sehari-hari warga. Pembuatan hidram air di Kabupaten Karangasem diharapkan dapat terus berlanjut guna membantu ribuan warga mendapatkan air bersih. Dari Karangasem, Yunda Arias Tainews melaporkan.